Halo guys, welcome back to my channel It's me, Evalina here So, di video kali ini Aku tuh mau bercerita tentang Sedikit asal-usul aku Dan kenapa aku buat video Youtube channel Dan kenapa aku tinggal Dan ada di luar negeri atau di Belanda ini Nah, kalian pasti penasaran Seperti apa Dan bagaimana caranya untuk tinggal di Belanda ini Maka dari itu Tonton terus video ini Dan jangan lupa juga di like Serta di subscribe juga guys Jadi kalian bisa lihat my next video So, check it out guys Nah, pertama sekali Itu adalah asal-usul aku Itu berasal dari Aku mau kasih tau dulu Nama lengkap itu Evalina Sitorus Jadi kalian pasti tau dong Sitorus itu berasal dari Tanah mana Atau pulau mana Atau Apa sih Suku mana Pasti kalian tau lah Banyak orang yang tau Banyak orang yang tau Dulu kan ada iklan Sitorus Joko sama Acong Nah, aku itu adalah Sitorus Nah, aku itu asalnya dari Porsche ya Porsche itu ada di Toba Toba itu ada di Sumatera Utara Jadi Sumatera Utara itu di Medan Orang penalnya mungkin Medan ya Kalau kalian kenal Danau Toba Dekatlah kampungku ke situ Pokoknya dekat-dekat situlah Jadi, aku itu tujuh bersaudara Aku anak paling kecil Paling terakhir Dan kalau orang Batak bilangnya Buru siap pudan Ya, aku buru siap pudan Jadi, aku itu belum menikah Ya, tapi aku bukan single Aku punya pacar Semua saudara-saudaraku Kakak-kakak Aku abang-abangku Udah pada nikah Dan punya anak Jadi tinggal aku Makanya kalian yang suka nanya-nanya Kapan menikah Nah, pacarku itu orang Belanda Tapi, kenapa gak pernah diposting Atau dipublikasikan Karena ada sesuatu hal Salah satunya malu Dia orangnya pemalu Dan gak mau diposting-posting gitu Dan yang kedua Memang dari pekerjaan dia Tidak bisa membuat Tidak bisa dia ada di sosial media Atau di channel Apalagi untuk kayak gini Kan banyak orang yang lihat Nanti bisa sama ayah Dan bermasalah buat dia Di pekerjaannya gitu Nah, seperti yang tadi aku bilang Aku asalnya dari Medan Aku tuh Logatnya pun masih logat Batak kali Waktu aku dulu Jaman sekolah Banyak kali yang bilang Muka kau itu Kadang-kadang Kayak muka orang Jawa Katanya Kadang gak tau mereka Muka aku tuh segi-segi Persegi gini Kan muka orang Batak Biasanya kayak gitu Kau lihat lah Para silton aja Mukanya persegi kayak gitu Kan cantik Jadi ya Kayak gitu lah ya Aku gak bilang aku cantik Nah, itulah Karena temanku tuh Banyak kali yang ngira Aku tuh orang Jawa Ada juga yang bilang Orang mana Tapi pas tau mereka Denger Pas mereka denger aku ngomong Langsung mereka bilang Alamak Batak kali Rupanya logatnya Katanya gitu Ya gitu lah Aku memang orang Batak Dan bangga Jadi orang Batak Dan juga buat orang-orang Porse ya Subscribe Dan subscribe Video channel ini Jadi kalian Bisa bantu aku Dapat banyak subscriber Nah Kenapa aku mau buat Youtube Karena mungkin orang Berpikir gini kan Sok kali dia tuh buat Youtube Sok cantik dia Sok apalah dia tuh Padahal orang kampung pun Gitu Benar Aku tuh orang kampung Kampungku tuh memang di Porse Tapi jangan salah Orang Porse Itu pemikirannya udah maju Orang Medan tuh Orang Batak itu Udah banyak pemikirannya yang maju Cuman Kalau masalah nyinyir Nyingir Masih banyak Dimana pun Masih banyak Yang suka nyinyir Ya kan Gitu Ya seperti yang tadi aku bilang Banyak kan yang bilang Aku soh kali pake Youtube Bukan sok soha Begini ceritanya ya Jadi Aku tuh sebenarnya Aslinya pemalu Jadi aku tuh Kadang-kadang Kalo ketemu orang baru tuh Malunya minta ampun Padahal aku Gak percaya dirian lah Ibaratnya Aku tuh gak percaya diri Aku tuh selalu ngerasa Aku culek kali Aku Aduh Aku bodoh kali lah Gak mungkin lah Aku bisa ngomong sama ini orang Kayak gitu lah Aku selalu berpikiran Pokoknya pemalu Alias malu-maluin Nah makanya aku berusaha Buat video Buat video Youtube ini aja Aku udah dari tahun 2015 Aku pengen buat Bayangkan lah Tapi baru terrealisasikan Tahun 2018 Itu pun Oktober Karena aku udah banyak kali Buat video Gak ma Tapi malu aku postingnya Takutlah aku dihina-hina 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 Tapi pikirku Ngapain lah ya Orang aku gak merugikan orang Orang Youtube-Hitub channel aku Kamera-kamera aku Jadinya aku posting lah Kalian liat lah Video aku pertama tuh Kaku-kaku pun ngomongnya Aduh Tapi ya gitu kan Kalau kita gak berusaha Gak mungkin kita bisa Nah Ada lagi nih cerita yang mau aku bilang Nah itu jadi dulunya Aku tuh pernah sekolah acting juga Di Medan Yaitulah untuk melatih mental Sama kepribadian juga Aku tuh pernah sekolah acting Sama modeling Walaupun Aku tuh dulu cita-citanya gak ada jadi model Cita-citaku dulu mau jadi artis Tapi kayak malah mau jadi artis Pemalu kalipun aku Itulah Lanjut dulu ceritaku ini kan Jadi aku tuh pernah sekolah model Sekolah acting Di contoh manajemen Itu punya Benny Siman Juntak Om Benny Siman Juntak Jadi disana aku pernah Ya gitu lah Kita dilatih untuk bisa jalan Kepribadian kayak gitu Untuk melatih Melatih ya Biasalah orang patah ya Melatih mental Kayak gitu Tapi tetap aja Aku tuh Sesudah sekolah acting itu Aku sama teman-teman Satu grupku itu Berangkat ke Jakarta Bercita-cita Mau jadi artis lah Kita ini di Jakarta Gak taunya gak diterima Kita jadi artis Kenapa? Bahasa kami Bahasa Medan semua Waktu itu gak ada pula Bahasa Medan terkenal Yang ada di Bang Kampung Kaliklan Katanya begitu Di Jakarta itu Jadi Walaupun Pernalah Shooting-shooting juga Untuk jadi Yang tukang lewat-lewat Di Sinetron Kayak gitu lah Aku pernah Gitu lah Kalo ingat-ingat itu ya Dulu cuma di bar 35 Rp. 35.000 Sekali lewat Di Sinetron-Sinetron itu Pernah juga Dapat peran Jadi suster Tapi kayak gitu juga Bahasa ku Logatku Logat Medan kali Ketau-ketau lah Sutradaranya Apabila Bali di ini Jadi lah aku Gak jadi artis lah Aku waktu itu Buka pun Buka Basta kali ya kan Udah lah Nah Pertanyaan yang ketiga lagi Banyak kali kan juga yang nanya Kok bisa kakak ada di Belanda itu? Kok bisa kakak bisa keluar negeri? Kok bisa kakak? Tamatan apa kakak? Kayak gitu banyak orang nanya Nah jadi aku tamatan dari perhotelan Di Indonesia Di Medan Aku tamatan dari Medan Perhotelan Gak tamat aku kuliah Gak tau kalian kenapa Karena aku salah ambil jurusan Waktu itu aku ambil jurusan Sasa Jepang Ternyata bahasa Jepang itu susah lah Jadi gak mau lah Kau lanjutin Dulu Dulu itu aku pernah Sempat kuliah Sampai dua tahun Di ITMI International Eh Institute Technology Management International Yang ada di Medan Cuma gak tamat guys Nah jadilah aku merantau ke Jakarta Dari Jakarta aku merantau lagi lah ke Belgia Itu kayak pertukaran pelajar sih waktu itu Jadi Habis itu Aku Ke Dubai Jadi aku di Dubai Selama empat tahun Kerja di hotel juga Campinski Hotel Waktu itu Jadi Di Dubai itu Bagaimana caranya Untuk aku bisa kerja di Dubai Nanti di video yang akan datang Pasti aku Posting lagi Jadi kalian siapa tau Tertarik mau ke Dubai Kalian bisa nonton videoku Dan akhirnya Tahun kemarin Februari Itu Pokoknya Aku sudah Satu tahun Tiga bulan lah Ada di Belanda ini Officialnya ya Jadi aku Sebelumnya itu Suka bolak-balik Ke Dubai Belanda Atau Indonesia Belanda Kayak gitu Untuk Visit-visit aja Untuk berkunjung Atau liburan Karena pacarku itu Orang Belanda Jadi ya Gitu lah ya Jarak jauh kami Pacarannya Jadi ternyata Jarak jauh itu Gak enak guys Nah Aku Sekarang ada di Belanda Dan kenapa aku dapat Bisa tinggal disini Karena aku Disponsorin sama pacarku Yang kebetulan Dia adalah orang Belanda Nah Dia kasih sponsor aku Untuk bisa tinggal disini Jadi aku bisa kerja Disini Makanya aku Karena memang aku Sudah punya pengalaman dari Dubai Kerja di hotel Jadi aku pas Sudah nyampe disini Aku langsung dapat Terusnya juga disini Jadi aku sekarang Tinggal di Rotterdam Belanda Itu adalah salah satu Kota Besar yang ada Di Belanda ini juga Jadi siapa tau Kalian mau datang sini Datang lah kalian Biar temu kita Biar ngopi-ngopi Cantik kita Di Rotterdam ini Biar aku tunjukkan kalian Rotterdam ini Cantik kali kotanya Karena kota baru Karena Rotterdam ini kan dulu Pernah dibom Sama orang Jerman Jadi makanya Kotanya ini Masih kota modern lah Dibandingkan kota-kota Belanda yang lainnya Kan masih banyak Bangun-bangunan tua Kalau disini jarak kali Ada bangunan tua Di Rotterdam ini Gitu guys Jadi aku tuh kerja Di Hotel Marriott Rotterdam Tuh lah Kalau kalian datang sini Temui lah aku Ya Walaupun pekerjaanku tuh Bukan pejabat-pejabat tinggi Atau jabatan-jabatan tinggi Tapi yang penting Aku bersyukur lah ya Aku bisa kerja di Belanda ini Gak ada aku nyusahin orang Gak ada aku Maksudnya Pokoknya gak ada ngerugin orang Jadi Siapa tau kalian Penasaran Atau pengen tau Gimana sih caranya Untuk ngurus izin tinggal di Belanda ini Mungkin juga Di video yang akan datang Pasti aku buat video-video Siapa tau teman-teman Yang punya pacar Atau udah nikah Sama orang Belanda Dan mau Pindah kesini Kalian pasti Butuh ngurus surat-surat izin Tinggal dong Jadi nanti di video yang akan datang Pasti aku buat videonya Makanya kalian Like down videonya Subscribe juga Jadi kalian bisa lihat My next video Gitu kan Jadi apa aja yang aku posting Kalian bisa lihat Nah guys Begitulah Kira-kira Asal-usul Seperti yang aku bilang Aku tuh orang Batak Borusitorus Videoku ini Mengenai Kehidupan di Belanda ini Dan juga Mengenai Perjalanan-perjalananku Yang kalau aku Mengunjungi negara-negara Yang lain Jadi aku suka Buat video Jadi siapa tau Kalian kan termotivasi Dan Melihat videoku Kalian termotivasi Pengen datang ke Belanda Jadi kalian berusaha keras Berusaha keras Dan berusaha keras Seperti aku dulu Berawal dari mimpi Berawal dari mimpi Untuk tinggal di luar negeri Sehingga tercapai Dan puji syukur Aku sekarang ada tinggal Di luar negeri ini Di Belanda ini Tepatnya Nah guys Di video ini juga Video youtube channelku ini Juga itu mengenai Juga mengenai Story of my life Jadi kalau bahasa Kerennya Curcol Curhat colongan Gitu So Itu dulu ya guys Banyak kali aku ngomong hari ini Jadi udah kering mulutku Minum dulu lah aku nanti Nah guys Kalau kalian udah nonton video ini Tonton kan Tonton sampai habis Dan jangan lupa di subscribe Jadi biar kalian bisa lihat My next video Jadi guys Selamat malam ya Karena di Belanda udah malam Tapi liat lah Tapi disini walaupun udah malam Tetapnya masih terang di luar sana Aduh Thank you for watching my video Dan I will see you in my next video Makasih banyak ya Molyate Molyate Terima kasih Danke 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 Doei Daaah